Terima kasih Ternyata Rasulullah SAW juga menghadapi perkara tersebut Ada empat paman Nabi SAW yang mereka hidup katkala Nabi Muhammad SAW diutus menjadi utusan Allah Empat, yang dua masuk Islam, yang dua mati di atas kesyirikan Yang dua masuk Islam pun melalui proses Hamzah yang masuk Islam Baru masuk Islam kira-kira di tahun kelima ke Nabiya Abbas Yang masuk Islamnya tidak diketahui kapan dia Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW atau sebelumnya Yang dua mati dalam kondisi kafir Yang dua ini memiliki karakter yang berbeda Abu Lahab sebagai seorang paman Ini keponakannya yang berdakwah Bagaimana semangat dia untuk menggagalkan dakwah keponakannya Bagaimana ambisi dia untuk menyakitin keponakannya yang berdakwah Rasulullah SAW Yang satunya Abu Talib Berbeda dengan Abu Lahab Dengan perbedaan yang sangat signifikan sekali Dia membela bagaimana keponakannya bisa terus berdakwah Menyampaikan agama Allah ini Walaupun dia masih musyid Tapi subhanallah Abu Lahab Allah turunkan Tentang dia surat Al-Lahab Tabat siyada abi lahabi watab Dan Berkaitan dengan Abu Talib Allah turunkan firmannya di surat Al-Qasas Sayat 56 Innaka la tahdiman ahbabta Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi Walakin Allah yahdimayya sya' Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki Wahuwa a'lamu bil muhtadid Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah Kisah ini sudah kita baca Bagaimana semangatnya Nabi AS mengajak Abu Talib Yang sampai berumur 80 tahun di atas kesyirikat Agar keluar dari kesyirikat Dan menerima la ilaha illallah Tapi akhir hidupnya ditutup Dia tetap di atas agama Dan yang moyangnya Apa hikmah yang bisa kita petik Sehingga Dalam menghadapi kehidupan kita Keluarga kita Kerabat kita Kita tetap berbesar hati Optimis Tidak pernah putus asa Karena yang memberikan petunjuk adalah Allah Azza wa Jal Dan tugas kita Berusaha dan berdoa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.